itu udah clear ya jadi dia itu tidak camkan tidak diambil sama Mami Juliani atau Eda temannya ya jadi Loli itu kabur dari kampusnya satu karena dia tau bakal dipulangkan karena gak dibayar lagi kan jadi si sekolahnya gak mau tanggung jawab jadi dia mengkontak social service biar si Loli dipulangkan ya jadi si Loli itu kabur dan koper-kopernya dan box-boxnya itu masih ketinggalan di sekolah itu makanya baru nyampe di rumahnya Eda hari baru beberapa hari yang lalu ya nah sebenarnya Nikita itu sudah berhubungan sama Mami Juliani dan Eda tapi Nikita bertekad dia gak mau anaknya tinggal di UK karena bebas kan kalau di UK dia gak bisa ngatur si Loli kan dan Loli tau dia gak mau pulang ke Indonesia kalau anak kalau dipulang di Indonesia dia bakal disiksa dan bakal istilahnya dibunuh itu udah ada chattingannya yang keluar bahwa si Nikita itu mengancam Loli mau dibunuh sama dirinya sendiri ya sama Nikita jadi dia gak udah bertekad mau stay disini mau sekolah mau extend visa jadi kalau misalnya dia sekolah disini bisa extend sih sebenarnya ya gak masalah karena statusnya visa student jadi ini bukan suaka bukan apa-apa jadi si Loli ini cuma ada visa student visa sampai 2024 makanya dia belum bisa di deportasi karena statusnya masih legal ya ini masih tahap legal sebenarnya dia bisa kabur gak harus jadi apa legal sih banyak orang imigran yang gak punya surat tapi kehidupannya ya gitu-gitu aja karena gak bisa kerja yang legal ya sekolah juga rada ribet di UK oke next si Loli ini tinggal dari bulan Juli sampai berarti berapa hari yang lalu ya September ya berarti kan Agustus September ya 3 bulanan lah ya 3 bulanan itu di rumah si apa Eda dan dia itu apa ya tinggalnya sama si Eda satu kamar kalau dibilang sifatnya Loli itu 11-12 sama percis kayak ibunya apa yang ini kita lakukan itu yang dia lakukan gue gak bisa cerita detail sekarang karena kasihan Loli-nya masih di bawah umur jadi aku tidak mau menjelekan Loli tapi aku cuman mendiskrisipkan bahwa sifat mamanya itu ada di sifat si anak itu ya ingat Loli ini masih di bawah 16 tahun jadi masih dilindungi oleh apa legalitas ya masih dilindungi oleh ya sebenarnya itu dia tuh udah ada social service-nya guys karena kan dilaporin sama si apa sekolahan itu yang private jadi ke social service tapi social service-nya kan jauh sekolahnya Loli itu bukan di London ya jauh banget ya di apa town-town apa Cambridge kan di Cambridge itu jauh dari London ya jadi social service-nya gak bisa selalu aktif dan dia liatnya bahwa si si Loli ini punya keluarga atau teman yang bisa ditumpangin jadi gak not an urgent case ya jadi social service ini ya dia cuman mementingkan orang-orang yang misalnya ibunya narkoba ibunya di penjara atau gak punya ibunya meninggal di bawah umur dia gak tau mau kemana ibunya homeless ibunya drug addict bukan ibunya orang tuanya ya jadi Loli itu bukan urgent case nah dua hari yang lalu Loli keluar dari rumah tidak diusir karena saya tau kenapa ada 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 orang dalam lah ya jadi Loli itu keluar dari rumah karena dia satu gak enak sama keluarganya Eda dan Mami Julie karena dia gak bisa kontribusi uang satu itu dan kedua secara gak langsung satu Indonesia netizen pendukungnya Nikita membully mereka ya secara nama dibilang apa keluarga binatang secara sosial status terus dibilang keluarga miskin terus segala macem jadi mereka mereka bukan orang sosial media dan mereka bukan orang yang belum terbiasa dengan sosial media juga jadi mereka ya mungkin tertekan emotionnya tetap sayang sama Loli tapi Loli nya mungkin gak enak tinggal disitu dan suasananya udah beda ya jadi apapun yang kita lakukan menghujat mereka itu berhasil karena sekarang dibilangnya Loli ini apa diusir masuk penjara tidak bohong sama sekali itu tidak terjadi Loli kabur Loli apa dia bilang nginap di hotel ya karena sudah malam dan sekarang dia sudah di London dia tidak bisa tinggal di hotel dia tidak bisa tinggal di apartemen dia ini lagi ya di suatu tempat penampungan kalau kalian bisa lihat setiap pintu yang dia masuk itu gak ada privasinya karena itu sharing house ya karena mereka takut bahwa mereka di kunci itu bunuh diri mabok-mabokan bawa narkoba karena kebanyakan orang-orang anak-anak yang begini itu problematic ya karena dia gak punya parent support jadi harus diawasi dan dibawa masih di underage juga kan jadi Loli ini sudah tidak tinggal sama Eda dan Mami Juliani dia itu tinggal sendiri di penampungan ya kenapa dia ke kantor polisi karena si Eda melaporkan bahwa Loli ini hilang atau karena kan secara gak langsung itu tanggung jawabnya Eda sama Mami Juliani kan jadi dia telepon takut ada apa-apa karena Loli masih di bawah umur yang bertanggung jawabkan di rumah situ dan Loli tidak pulang ke rumah makanya si Eda menelpon polisi itu secara detailnya aku gak mau buka karena again this case si 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 Loli ini masih anak di bawah umur jadi aku tidak bisa menceritakan semua detailnya ya aku cuma bisa merangkumkan apa yang terjadi dan siapa yang mensupport Loli sampai detik ini adalah Antonio Fitri Sahuteru ya dan kalian yang men apa menyawer-nyawerin di tiktok jadi uang pure yang semua datang itu adalah ke si Loli sendiri dan tidak ada satu peser pun rupiah pound euro dolar yang masuk ke keluarga Eda atau Julia Mami Juliani ya jadi itu camkan jadi mereka itu tidak tidak perlu uangnya si Loli juga dan Loli juga tidak pernah memberikan uangnya dia juga ya jadi aku mengklarifikasi bahwa satu Loli itu tidak masuk penjara Loli itu dipanggil polisi karena didaftarkan orang hilang yang kedua dia itu tidak diusir dia itu kabur ya karena pengen kebebasan yang ketiga orang yang mensupport dia selama ini adalah Antonio Fitri Sahuteru dan kalian-kalian yang memberi saweran melalui apa Paypal ya karena dia tidak bisa mempunyai rekening dia pakai Paypal manajernya ada di Malaysia oke sekarang aku bakal open comment mungkin ada pertanyaan apa yang bisa aku jawab ada pertanyaan yang aku gak bisa jawab karena ingat ini anak di bawah umur ya masih dilindungi oleh negara dan keluarga jadi jangan pertanyaan yang terlalu apa menjatuhkan nama dia juga oke guys aku mengklarifikasi ini karena apa ya terlalu banyak involvement gitu loh jadi kalau misalnya kalian kepo atau apa it's okay tapi kita harus tahu ceritanya dan jangan ngejudge juga gitu oh si loli ini di penjara oh si loli ini diusir harus lihat dulu ceritanya dari mana terus loli statusnya masih sekolah apa gimana masih sekolah dia masih sekolah dari dari tempat penampungannya dia ke sekolahnya itu cuma 30 menit semalam nikita nyawer loli banyak kok oh jadi nikita udah nyawer loli di tiktok kasihan ya kak ya jadi dia bener dia bener sekolah dia bener sekolah apa namanya kelas A jadi kayak misalnya kalau kita mah paket C gitu di Indonesia ya kan si loli gak mengakui bapak kandung yang gak pernah deket juga sih kenapa gak di loli itu tidak diusir loli itu dia sadar bahwa kalau dia disana itu cuma bikin masalah buat keluarga itu aja jadi dia tau diri dia pergi cari kebebasannya dia gitu aja lo yang kita nyawer koin banyak di tiktok masih sayang loli karena gak karena dia tau si loli ini dibiayai sama Anthony sama Fitri ya dua orang itu masih membiayai si loli makanya si loli gak gak mau pulang dia stay karena ada satu lagi laki namanya Zach temannya si Tony dan temannya si Nikita itu juga mensupport si 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 loli kok di penampungan loli ya kak karena gak ada orang yang tinggal di UK kan kakak kok tau cerita dalem ayah aku tau orang dalem disana kenapa eda laporin loli padahal mereka chatan karena waktu si loli ini apa dia ngeblok ngeblok kedua orang itu jadi daripada nanti yang tanggung jawabnya si eda dan mami juliani jadi dia telepon polisi kakak eda bilang loti merokok ya sebenernya kalau merokok itu hal yang bukan hal yang itu sih ya bukan hal yang apa bukan hal yang wah gitu namanya orang masih 16 tahun mereka mencari jati dirinya pengen pengen bandel pengen apa berontak is normal sih makanya aku tidak mau menyerang loli ya aku menceritakan apa yang terjadi dan aku mengklarifikasi dan mengkelirkan bahwa loli itu tidak diusir dan loli itu tidak di penjara enggak dia enggak dia enggak si loli enggak naksir sama antonio setelah aku sih enggak ya cuman ya namanya perempuan lagi apa puber kan mungkin ada centil-centilnya ingat 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 kita berarti fitri yang kosin loli ya dia 3 orang yang men-support dia sekarang adalah antonio fitri sahuteru dan dan satu lagi Zack temannya si temannya si Nikita juga ID cardnya belum belum selesai semoga kebaikan aduh terlalu banyak yang ngetik jadi gue bingung naira sama loli beda kasus iya beda kasus kalau naira sekarang lagi di vancouver kan sekolah tapi nanti tunggu fitri apa karmanya pun dari naira karena naira belum tahu bapaknya siapa kenapa Zack mau bantu karena loli kontak dia namanya kan kita lihat apa teman Zack kan temannya antonio sama temannya si siniki kan secara gak langsung anak 16 tahun minta tolong sama sakit kalian gak ngebantuin sih bukannya gara-gara loli merokok eda yang marah itu gak usah terlalu detail lah memarah gak marah itu kan rumah mereka ya kalian gini loli kan numpang disana ya dan oke ini satu lagi yang harus klik klarifikasi ya loli itu sebenarnya tidak bisa tinggal di tempatnya eda dan mami juliani karena dia bukan guardian parent ya si loli ini harus masuk ke social service karena bakal dilindungi sama keluarga dan itu tuh harus dijamin karena kan si mamanya eda ini kan dia kerja jadi gak ada parent yang bisa jaga si loli itu gak ada jadi bener-bener kenapa dia bilang ada pengawas kan di di kosannya sekarang karena memang harus ada orang yang ngawas jadi harus pulang harus pulang ke tempat itu gak boleh gak ada curfew nya jadi jam berapa dia harus pulang ya dan kehidupannya itu gak boleh apa gak boleh minum-minum gak boleh ngerokok gak boleh apa gitu jadi gak boleh ngedrag jadi peraturannya ketat ya jadi ingat aku disini tidak mau menyerang loli cuma aku meng-clearkan apa yang terjadi kenapa loli bisa di UK kenapa loli gak mau pulang siapa aja yang men-support loli dan siapa aja yang apa siapa aja yang mengancam dia juga itu kos atau penampungan penampungan sayang sejak kapan yoke saya mah bukan dari juru bicara niki saya justru meng-clearkan apa yang mereka bohong selama ini kan halu-halu world katanya si loli di penjara loli gak di penjara katanya loli di itu loli gak di itu kenapa loli pindah dari rumah edak karena loli pengen bebas satu itu dan kedua pengen dan gak boleh juga loli itu sebenarnya tidak boleh tinggal di rumahnya mami edak mamanya edak karena mamanya edak itu bukan guardian parent loli camkan loli itu umur 16 tahun dan dia sudah membuat case di social service secara gak langsung dia harus mengikuti tata peraturan si social service itu salah satunya adalah harus ada guardian harus ada orang yang benar-benar fokus untuk ngeliat anak-anak yang di bawah umur ini valid gak valid dong penampungannya lumayan bagus ya di luar iya karena dibayar sama pemerintah kan lagian ngapain gak capek-capek sih cuman kan kalian nanya kan sama aku kalian kan pengen pendapat aku kan aku pernah bantu loli aku tidak mau membantu orang yang aku gak kenal 600 orang ini kalau misalnya kalian gak mau denger ceritanya loli gak mau cerita denger ini kita nyari konten lain dulu aja cici beneran itu yang video bokep tanya sama loli video bokep yang nikita nikita tontonin ke anak-anaknya tanya sama loli sendiri oh salah satunya kenapa dia itu di itu karena dia mengkhianati nikita kerja sama si fitri jadi diam-diam si dia ini lagi masih kerja sama fitri jadi nikita merasa apa ya dihianati gitu loh sama fitri sama cuncun sama dia kenapa gak support dia gitu loh waktu waktu berantem-berantem gue ada sekarang gue lagi butuh kalian kok kalian kabur gitu loh dia dong kalau dia detailnya aku kurang tau jadi aku gak mau meraba-raba yang setau aku dia kabur dia ke jepang ada beberapa kerjaannya nikita yang dia ambil uangnya dan sekarang dia jadi informannya sini isi fitri video video bokep apa video porno video bokep siap video bokep apa aja jadi fitri ini sebenarnya baik dia itu dia itu orang paling munafik ini aku menceritakan salah satunya kenapa nikita berantem sama nindi sama dito gara-gara fitri fitri yang mencomblankan askara sama nikita askara itu adalah mantan suaminya nindi nindi itu siapa temannya fitri sampai sekarang diteror-teror sama dipo dito dito mahenra karena fitri tapi nikmir lebih happy sekarang palsu happy-nya fitri manipulatif banget tanya deh kayak aku ngomong gini aku gak takut kalau aku bener tapi katanya loli suka bohong dan lalu iya kalau loli ada hal 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 kalian tanya fitri dan salah satu kenapa loli stay disitu ya karena fitri kalau gak ada logika guys kalau si loli gak ada duit dia pasti udah udah merengek pulang ya gak itu dia support sama fitri guys kalau fitri itu orang yang baik pasti udah yaudahlah loli maupun gimana apapun apa itu tetap mimi kamu kamu harus pulang harus itu kan orang yang baik pasti seramahinnya gitu kan tapi enggak dibakar terus makanya sampai detik ini si si loli jadi kurang ajar kan sejahat apapun dia tetep ibunya sih tapi enggak boleh bilang sampai dari mulut si loli ibunya manusia plastik dari mana coba ya kalian gak harus percaya sama aku kalian juga gak harus dengerin aku tanya gue bilang kalian tanya deh jadi disini Fitri baik apa gak sih dia itu manipulatif kelihatannya baik sekali ya supportive player katanya supportive system kan drill shaton yang menghancurkan Nikita sampai detik ini adalah Fitri sampai Nikita pun sekarang diancem-ancem tau sama Fitri tau jangan bongkar-bongkar gitu dan Fitri memaksa Nikita untuk berteman lagi coba tanya Nikita jijik tau si Nikita sama si Fitri jadi jadi si Nikita ini udah gak mau deket lagi sama si Fitri karena dia merasa kok gue selama ini bertahun-tahun ini guys ceritanya Nikita ya gue udah diperalat gue udah masuk penjara gue udah kehilangan suami gue gue udah kehilangan anak gue terus gue kehilangan sahabat gue kehilangan manajer gue gara-gara siapa gara-gara Fitri kalian bayangin ya selama Nikita ada sama Fitri ada dia happy-happy happy-happy cuma sementara selanjutnya karena Fitri itu manusia paling iri jadi kalau lihat dia orang ber apa happy bermesra-mesraan sama pasangannya diajak berantem dikasih fitnah makanya sampai cerai kan ola kan mantan sahabatnya siapa lagi tuh Femi Permatasari sampai cerai terus siapa Nindi sampai cerai coba kalau yang ngomong real real aja jangan jangan itu kalian bisa lihat faktanya kalian bisa lihat di apa di podcastnya ola ya sampai dia kecewa itu karena apa gara-gara Fitri si ola cerai yang deket sama mantan suaminya ola itu Fitri Kakak sambil makan sih mas kenyang kalau dia gimana sebenarnya dia itu cuman pengen duit aja sih jadi salahnya dia itu terlalu money oriented gitu ya house dengan uang apa-apa minjem apa-apa itu ya mungkin bayarannya juga pelit si Nikita kan harusnya jadi manager dapat potongan dong 15% 20% kan dia gak gitu potongannya padahal far mantan lola ganteng banget iya belum dimakan tuh dia kenapa kok dia udah kabur ngambil uangnya si Nikita dan dia sekarang lagi kerja sama Fitri jadi yang kemarin ngasih info-info itu Dea ke si Fitri makanya si Nikita ngedepak si Dea karena ketauan kok lu ngasih-ngasih info kan kok udah gak berhubungan lagi sama Fitri terus kok ada endrosan begini-begini uangnya mana pas dijawab itu uangnya kepake pantesan olah nangis di podcast si Fitri kenapa olah mau balik sama Fitri karena lebih baik musuh itu dekat sama kita daripada musuh dari jauh dari kita jadi olah udah tau kalau misalnya si Fitri itu jauh lebih kejam olah pinter karena ini aku sedikit bongkar ya olah itu memanfaatkan financialnya Fitri jadi kalau ada apa-apa bisnis-bisnis atau beli apa beli ini itu seru si Fitri jadi olah ini pinter karena daripada musuhan ujung-ujungnya dijahatin mending dideketin sekalian dimanfaatin secara financialnya juga terus ujung-ujungnya ya fake fake persahabatan aku gak benci sama siapapun karena membenci itu adalah sakit hati aku tidak membenci aku cuman membacakan fakta aku kan gak bilang aduh dia ini binatang pernah aku ngomong kasar pernah aku menghina mereka kan enggak sesemua yang aku bicarakan itu sesuai fakta dan sesuai info sesuai data juga ada buktinya juga kakak yang polela itu kemana dia lagi diem-diem takut karena disuruh pikir lu mau pansos atau lu mau jabatan penasaran fitri sama anaknya kenapa kak gak kenapa anaknya beda bapak semua aja jadi loli kabur kenapa pengen kebebasan dia juga gak enak sama si edak keluarganya dibully satu indonesia gara-gara si niki kan jadi ada bagusnya juga sih ini aku kita lihat sisi positifnya ada bagusnya juga loli tinggal sendiri satu dia belajar mandiri makan nyuci baju apa lagi ya lebih toleransi karena hidupnya sama orang-orang yang gak apa ya gak punya relasi kan gak punya relation gitu jadi orang-orang asing jadi kalau misalnya benar-benar mau mandiri jangan berharap jangan bergantung sama orang lain jadi di titik sekarang si loli ini lagi di penampungan apapun semua yang loli lakukan dia harus lakukan sendiri ya dan gak bisa ngandelin orang gitu ya jadi ada ada bagusnya juga loli begini dan aku bisa dilihat dia mengklirkan nama keluarga Eda dengan apa dengan dewasa dia tidak menyalahkan Eda dia tidak apa dia introspeksi diri jadi itu bisa lihat ada posisi positifnya ke dia kan bisa aja si loli bilang oh begini begini enggak dia menceritakan yang secukupnya enggak berlebihan dan tidak menjatuhkan orang itu juga dia bilang aku sekarang tinggal disini karena aku perlu waktu juga buat diri aku dan aku tidak mau mengganggu Eda aku merasa juga apa bersalah karena keluarga Eda dibully gara-gara aku katanya gitu kan ada bener juga loli sekolah akhirnya dia makan nasi disana cuma dia gak itu aja gak apa gak di videoin yang yang kayak gini aku block aja ngapain dateng kesini bodoh loli ninggalin si tony juga enggak si tony si fitri sama si zack masih support si loli secara financial centong apa kabar nikita yang dikata-katain sama loli tapi kan sekarang udah gak dikata-katain kan kemarin baru dikata-katain kan kuliah desa tuh enggak dia belum kuliah dia masih kelas A kelas A itu kayak paket C kalau di Indonesia tuh ngerti gak sih belajar yang seperlunya aja sampai dapet ijazah gitu loh zack itu siapa temannya antoni dan temannya nikita gitu loh tidur kaya bentar lagi aku mau tidur sama besok ke Vegas ini aja belum packing packing set set sampai packing deh besok ada yang ketinggalan ribet lagi London itu ibu kota UK kak UK itu negaranya London itu kota oh ngomongin ke orang I've been to UK I've been to Bishershires village it's an outlet in in UK aku udah pernah ke Harry Potter Universal Studio juga udah pernah ke London I've been there done that tiktok shop mau tutup what time there it's 10 o'clock kapan ke Hongkong kayaknya aku ke Hongkongnya antara Sabtu atau gak Minggu kenapa gak mau support Loli karena 11-12 sifatnya Loli sama mamahnya itu aja yang aku bilang ya aku gak bisa sisa Rita karena she's still underage I cannot I cannot make things worse for her at the end of day she's still a child hidup di Amerika sama London hampir sama lah gak juga beda kasih jajan Loli ngapain orang kak mereka banyak orang kaya kok si Fitri support si Loli si Zack support si Loli kenapa NM gak makin-makin FF sih sorry kaya dimakai orang lain mana berani karena mereka punya kartu AS masing-masing gak bakal berani sayang kurusan lagi lagi apa proses ya kurus itu harus healthy jangan jangan terlalu terlalu ekstrim nanti ujung-ujungnya jadi penyakitan jadinya bolimik tau gak bolimik apa yang orang gak mau makan terus muntah-muntah karena terlalu obsesif jadi kurus kan gak bisa jangan begitu juga pacar Loli gimana ya di Indonesia mau gimana Amazon bisa sampai Indonesia gak tau ya aturan mediem-diem baik ya cuman dia gak enak sama si Tony dan dia dia udah tau siapa namanya toxic aku gak pernah cek beratan udah ya guys live-nya udah pas satu jam jadi rangkumannya gini ya apapun yang Loli lakukan itu adalah apa sikap dan itu dia sendiri apa dia her act gitu gak ada yang nyuruh gak ada yang apa dia udah umur 16 juga walaupun dia masih anak-anak tapi dia udah adult ya yang adult pasti perlu bimbingan dia tidak diusir ingat ya dia tidak diusir dia tidak di penjara dia kabur dari sekolah itu dan dia gak mau pulangin ke Indonesia 3 orang yang masih support dia adalah fitri antonio de dola sama zack oke jadi gitu aja semoga kalian gak gak terlalu apa kepo juga biasa aja karena at the end of the day is their life mungkin ini terakhir kalinya aku men speak up tentang loli karena loli udah di fase yang dia sudah mandiri gak meribetkan orang lain ya kecuali nanti ada apa konten-konten yang terlalu halu gitu loh atau yang menyangkut sama Nikita baru gue babat lagi oke kecuali